Oke guys kita akan modify satu kereta Nissan Almira nih ini kepunyaan kita tapi dia banyak misul lah kok belum tak nyala lampu nih lampu kuning di kata lampu kuning Oke kita tengok ini so kita terlindung dulu obrol bodi kita oke semua signal nih dan macam kita dana oke penden satu dia tak ada DRL kita akan luar DRL guys wait let's do it Oke guys kita dah selesai buka bumper dia wait so kita lihat oh dia masih menggunakan mentolnya guys kita tanah mentol sebegini ya Oke kita akan teker PLD Oke dan phone dia juga kita akan upgrade kita tanah phone nih yaitu phone dia yang ini atas ini cuma gini kot dia punya ala so ini adalah phone sebenarnya begini yang ada phone ala Oke kita sama lihat itu macam itu ya guys kita akan sambung selepas pembuka oke oke guys sekarang kita ada remote spotlight garnish dia program garnish Oke so benda nih ini kali ini dia ada 2-piece Oke so you guys kena buka gini dia dulu macam nih dan baru boleh remove dia dari dalam macam itulah Oke so tak ada issue just that it takes time a bit lah Oke Oke sekarang udah pasang oke kita pasang dan garnish dan yang asal so kita masukkan mentol LED wap-wapnya siap-siap oke oke guys Sekarang kedua-dua udah pasang lihat tuh pokok lempun udah pasang pakai lidi cuma jangan gori dia ada beza segit ya dia punya hati untuk kecil mungkin sebab dia ada yang tuh so kalau problem dia agak tertutup sedikit itu normal oke just luna berita wala wala oke macam kita lihat bab dan tukang kembali oke guys that's it sekarang nih kita ke paransi lagi kecil aja ini kasusnya kita kopek kita kopek dia oke kita kopek dia oke oke sebetulnya terus bebas kecilnya belas keluar oke ya guys ya oke sekarang namanya tadi polari kita udah balik kita pasang ini sudah baru-baru oke guys pon baru dia kita dah pasang oke kayak macam tuh all right almirahnya akan jadi gempak guys dengan M17 sekarang kita cuma tinggal pasang yang dia punya dia punya rain shield oke so kita test on that dulu buang kuat guys so ini tadi kita pasangnya rain shield sorry rain shield sekarang day 2 kita ada buat proses pemasangan yang DRL itu driver unitnya kita guna kabel shield ya kabel ini kabel protective untuk buat pemasangan ya kita jangan simply pasang wire begitulah memang tak cantikan dekat kereta saat dia panas oke so kita dah continue ok guys kita ada kopek lampu ni ok cuma nak beritahu ya guys lampu ni surprising ni dia dapat beza ya yang mungkin kereta ni dulu mungkin owner dulu kena tukar satu lampu ni dia guna permesil permesil ni dia sukar ya untuk buka dia memerlukan alat khas kalau tak ada oven atau apa yang yang susah tapi dia boleh kita cut lah yang ini dia guna kita panggil bukitil beauty ori sepatutnya dia guna beauty law dia senang remove macam ni ayam ini jepai permesilah ini suka tengok guys dia macam-macam mana adiknya keras budi macam yang gantai kereta macam tu agar dia ngasih tengok oke guys sekarang nih wiring dah almost done oke ini wiring ke DRL fog lamp oke dan ini wiring ke aksesori headlight oke headlight dia ada LED ring dengan dragon eye sorry demon eye so dia dan ini oke so yang ini kita buat benda yang sama sebelumnya pas tu kita akan buat headlight alignment oke guys kali ni kita telah berjaya dan sekarang ni wiring dah buat cuma kita perlu align lampu lah kita dah pasang projector oke cuba on projector oke itu 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 problem ya problem kita dari wire tengok dah dua-dua menyalah oke cuba high beam oke high beam berjaya dengar yang bunyi tak 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 sekarang kalau dia off high beam off low beam cuba off low beam oke high beam tengok dia akan main sekali ya guys tengok kita akan kita dah buat wiring sekali oke oke horn pun kita dah upgrade oke cuba horn oh guys guys alright alright guys now we are doing calibration untuk ID 62 level so so far should be ok straight and then kami laukan lah oke so far dah ok mungkin sebelah kena turun sipit tapi so far dah ok lah sepertinya bisa ada di kiri yang di kanan dah ok so far lepas depan ini lihat depan kan memang tak silau lah tengok depan memang tak silau lah oke so kita try impact dragon eye dia kita off lampu ooo dan dia tuh bah say high beam ada barian guys hai 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 tetap mengutus atau sekarang ini guys kita tengah risul hati jadi kita akan panaskan silikon ini dan baru akan membuat kemasan pada silikon ini dan baru kita pasang ke sini ya kan alright guys so kita ada tarik wire untuk Almira ini ya ini wire power dia ok so saya just terangkan so wire power dia ini memang sukar nak tarik lah guys ya sebab dia leceh itu bayu wall kat belakang tu so you all kena masukkan tangan dari sini ok so kabel ni kita dah buat cantik ini kabel tangkos lah saya ada guna satu sama kerja untuk demo kita ni ok so yang ini mungkin kita akan dekat fuse dekat sini sebab ok contohnya bila dekat situ senang nak sebis kalau apa-apa boleh remove ya dekat fuse box ni bersihkan dulu dan baru dekat oke kita guna nanotap lah nanotap ni kalau you emergency sangat you boleh buka without hassle so itu yang best dia nanotap tuh so kita akan mount kat sini lah guys ok ok contoh saja ok dia memang sangat padu lah dia tak akan terbuka unless you betul-betul cabut lah ok so kita continue step terus nya ok 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 ya guys kita dah siap wiring moral twitter ni kita dah siap harness dia ni ada solder ya guys so untuk atas ni kita pasang clock tab supaya dia tak bergeser dengan panel lah nanti dia akan silent sikit ok ok so untuk yang new to moral dari series tempo ke maksimo tak jauh beza ya dari segi bunyi apa beza dia cuma wattage yang dia mampu tampung lah gimana maksimum mampu bermain pada wattage yang lebih tinggi ok so siapa yang just think on middle entry level dan moral will be maksimum akan should be sudah dah enak lah sufficient ok guys kita continue once kita inside the car ok guys memandangkan kita main deaktif kita akan bare wire yang ni lah ok kita akan buat solder ni ok DSP dia akan duduk dalam tu ok so subwoofer akan duduk sebelah kiri seat passenger lah ok jadi kita akan continue ini dashboard ni kita akan mount to tweaker moral tu lah disitu lah ok kita main active ya guys active is the best ok guys kita dah pasang subwoofer ni ok kita lihat ya subwoofer tu kita dah wire kemas controller dia kat situ nanti kita akan tutup sebentar nanti kita akan dekat kat sini lah ok untuk blow pump ni dia senang sikit guys all dia punya setting tu dekat controller remote dia tu so memang kena pasang lah ok kalau boleh sebelum pasang subwoofer tu seat kena buka lah lagi senang kerja lagi satu kalau ada benda short circuit which is will learn from the past senang nak nampak kalau masa testing ya guys ok 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 guys amirah ni ala pun siap kita dah pasang lampu LED ok dengan projector platform so kan nih tak pengecara waktu kita upload lampu signal ni nah running signal tuh tapi dia ada memang low gerade dia terbakar kita limit aja ya ok terus itu posterior dia ada upgrade ok speaker moral semua dan dia ada under seat Lopa ok so untuk sound system dia nanti kita akan buat for listening for listening test video ok, meanwhile apa yang saya katakan, this is totally budget upgrade untuk stereo system dia tapi, length 2 this one, kita guna untuk daily driving so, outer accessory mesti kena wireless, ok pindah tu tampung ni dan itu dia tambah govizer ok guys thanks for watching see you guys bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax